Halo Sobat Mistis, Jurnalis Misteri Saya Furi Harun ditemani sama Anabel Saya bakalan bercerita sedikit tentang penerawangan saya mengenai tahun 2020 Tahun Tikus Logam Jadi sebetulnya kalau Furi sendiri sih mempercayai bahwa 2020 Meskipun dijumlahkan itu artinya 4 atau mati Furi percaya bahwa ini adalah tahun resolusi Di mana semua orang yang berkeinginan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi Berusaha lebih baik lagi, maka taraf kehidupannya akan meningkat Jadi kalau dilihat dan dibandingkan dengan tahun 2019 Tentunya akan ada peningkatan perekonomian sekitar 30% Itu adalah kabar baiknya Tetapi tentunya kabar buruknya juga karena ini merupakan angka mati Artinya memang akan banyak sekali kematian Baik yang diakibatkan oleh kecelakaan Maupun penyakit, virus dan juga hal-hal lain seperti santet di dunia spiritual Nah jadi usaha apa sih yang cocok dilakukan di tahun Tikus Logam ini? Yang pertama tentunya usaha apapun cocok Cocok asalkan memang sesuai dengan unsur Jadi misalnya seseorang yang memiliki unsur logam Bisa bekerja dengan sedikit unsur api di dalamnya Seperti misalnya kerja di rumah makan, membuat restoran atau toko kue Sehingga pada saat dinyalakan kompor maka rezekinya akan menjadi besar Jadi sesuai dengan unsur maka tahun ini semuanya akan mengalami peningkatan Tetapi apabila kamu mencoba bisnis baru yang tidak cocok dengan unsur kamu Maka siap-siap saja tenggelam dan juga bulung tikar Sobat mistis, jurnalis misteri Yang kedua adalah tentang perceraian di kalangan artis Perceraian tetap ada Tapi di tahun ini tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya Bahkan yang Furi lihat saat ini adalah banyak sekali orang Yang secara sengaja melakukan pernikahan Untuk menutupi kebobrokan atau kesalahannya Jadi kalau Furi lihat banyak pernikahan-pernikahan palsu di tahun ini Dimana seseorang yang misalnya dicap sebagai pelakor Maka supaya dia terhindar dari cap tersebut Dia menikahi seseorang Yang sebenarnya hanya merupakan settingan belakang Dan itu pun banyak terjadi di dunia selebriti Jadi mereka menikah Tetapi sebetulnya di lain situasi, di lain tempat Mereka masih memiliki hubungan atau offer dengan orang lain Jadi menikah hanya untuk membuktikan ke publik bahwa dia sudah menikah Tidak menjadi pelakor Seperti itu sih di tahun ini banyak yang Furi lihat Sio yang akan gemilang di tahun ini diantaranya adalah sio macang Tetapi kalau Furi lihat ada beberapa sio yang tidak gemilang banget Tetapi mereka mengalami peningkatan perekonomian Seperti misalnya sio kambing Nah untuk sio ayam meskipun diprediksi ciong Atau bakalan sial di tahun ini Setelah dihitung-hitung ternyata sio ayam yang ciong atau sial itu adalah Sio ayam yang saat ini di tahun 2020 ini berusia 16 dan 52 tahun Jadi untuk kamu yang sio ayam juga tidak usah terlalu khawatir Kayak gitu Nah bagaimana sih caranya supaya bisa terhindar dari kesialan dan juga ciong di tahun 2020 Yang paling pertama adalah melakukan donor darah di awal tahun Kenapa donor darah? Karena 2-0-2-0 merupakan angka mati Seperti yang tadi Furi sampaikan bahwa banyak kematian yang diakibatkan oleh bencana alam Terus juga kecelakaan, wabah penyakit, ataupun mungkin santet Nah Furi yakin dengan keinglasan kita untuk memberikan darah kita kepada orang lain Dan juga kepada semesta Maka semesta tidak akan mengambil darah kita dengan paksa melalui penyakit atau kecelakaan Yang kedua untuk meningkatkan perekonomian Itu Furi sarankan untuk lepas burung pipit ya Itu merupakan sebuah simbol Dimana kita melepaskan sesuatu yang dikurung Melepaskan kesedihan untuk mendatangkan kebahagiaan dan kebebasan Maka Furi yakin perekonomian kita secara pribadi pun akan segera meningkat Lalu yang ketiga juga jangan melawan arah Karena arah dan angka itu tidak pernah bohong Jadi kalau orang yang memiliki angka karakter 7 Maka arah keberuntungannya dia adalah di barat Tetapi kalau orang yang memiliki angka 9 Maka keberuntungannya dia di selatan Angka ini didapatkan dari nama lahir, nama lengkap dan juga tanggal lahir Untuk perjodohan sebetulnya yang paling penting adalah Menghindari perbedaan usia 3, 6, dan 9 tahun dengan pasangan Karena kalau misalnya kita memiliki perbedaan usia 3, 6, atau 9 tahun Maka cium atau sial akan banyak ribut Bahkan diprediksi akan cerai Cerai hidup ataupun cerai mati Oke jadi untuk sobat mistis jurnalis misteri Penggemar cerita-cerita horor Sekian penjelasan dari Furi Semoga penjelasan yang singkat tadi bisa bermanfaat Untuk kita semua Jangan lupa untuk like, subscribe, share Dan juga komen youtube channelnya jurnalis misteri Dan juga youtube channelnya Furi Harun ya Oke